Intro Anggota Komisi 10 DPR RI mendukung upaya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim yang ingin membangun karakter bangsa melalui sistem pendidikan nasional Ditemui usai rapat kerja di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta Beberapa waktu lalu, Johar Arifin mengatakan Indonesia perlu mencontoh negara-negara maju dalam mengembangkan sektor pendidikannya Karena suatu negara berhasil maju bukan hanya karena memiliki teknologi yang canggih Melainkan juga karena memiliki karakter kebangsaan yang kuat Misalnya disiplin dan ahlak yang baik untuk maju seperti yang diterapkan di New Zealand, Finlandia, dan Jepang Perlombakan besar-besaran kurikulum untuk membangun karakter Terus terang main inilah harus dikerjakan Karakter bangsa kita sekarang ini sungguh perhatikan kan Anak-anak sekolah, tingkat SMP, SMA Sudah berbuat yang tak benar itu sudah hal yang biasa Anggota Komisi 10 DPR RI Acep Adang juga mengapresiasi Rencana sistem pendidikan nasional yang disusun Mendikbud Nadiem Makarim Penyusunan kurikulum nasional selayaknya dilakukan secara berjenjang Sehingga proses pendidikan di Indonesia Bermuara pada memanusiakan generasi bangsa Agar bermoral dan bermartabat Teragunisi dengan tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan Memang ini memerlukan satu lompatan Tapi lompatannya jangan sekaligus terlalu jauh Karena memang harus kita juga melihat dari dasar pendidikan yang sudah kita buat hari ini Artinya disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada Habibi dan Divo TVR Parlemen melaporkan